Semoga Allah yang telah memanggil saudari dan saudara dari kegelapan ke dalam terangnya yang mengakumkan, berkenan melimpai saudari dan saudara dengan berkatnya dan meneguhkan hati saudari-saudara dengan iman, harapan, dan kasih. Amin. Dan karena saudari dan saudara dengan setia mengikuti Kristus yang hari ini menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan, semoga dia menjadikan saudari dan saudara semua terang bagi sesama. Amin. Dan semoga setelah peciaran berakhir, saudari dan saudara sampai kepadanya, Kristus Tuhan, terang dari terang, yang ditemukan dengan sukacita besar oleh para majus dengan bimbingan bintang. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, seluruh umat di Kaus Kupan Agung Jakarta ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpai berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 hidup sehari-hari selain itu Tuhan juga menampakkan diri melalui tanda-tanda yang tidak terduga yaitu orang majus itu sendiri mereka tidak termasuk orang pilihan menurut paham umum pada zaman itu tetapi merekalah yang melihat Tuhan bersuka cita karenanya lalu sujud menyembahnya dan selanjutnya mereka pulang untuk menjadi terang dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang agung saudari-saudaraku yang terkasih sesuai dengan dinamika pastoral arah dasar keuskupan acung Jakarta yang sudah kita rencanakan kita semua akan menjalani tahun 2023 ini sebagai waktu untuk mendalami ajaran sosial gereja khususnya mengenai tanggung jawab kita untuk merawat dan mengembangkan kebaikan bersama dengan sengaja tahun pastoral dimulai pada hari raya penampakan Tuhan kita berharap semakin banyak dan semakin kreatif bentuk-bentuk usaha kita untuk mendalami dan mewujudkan kebaikan bersama akan semakin tampak pula wajah Allah Sang Kasih yang mengendaki semua orang untuk hidup dalam damai dan sejahtera firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat juga kita jadikan inspirasi bagi usaha kita untuk semakin memahami dan mendorong kita mewujudkan kebaikan bersama itu di tengah-tengah keyakinan bahwa hanya kelompok sendiri yang merasa dirinya paling hebat dan terpilih yang dikasih oleh Allah tampil orang majus dari timur yang menegaskan bahwa paham seperti itu tidak pernah benar orang majus yang dianggap tidak berada di jalan yang benar justru merekalah yang pertama datang untuk sujud menyembah Yesus Rasul Paulus dengan bahasa yang mesti dimengerti dalam konteks jamannya menegaskan bahwa orang-orang yang pada waktu itu dianggap tidak termasuk kelompok terpilih pun menjadi ahli waris menjadi peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus Pesan pokoknya semua dan setiap pribadi manusia siapapun dia adalah sasaran kasih Allah karena mempunyai martabat yang sama yaitu sebagai citra Allah memang manusia cenderung memisah-misahkan tetapi Tuhan selalu mempersatukan Sudari-sudaraku yang terkasih pada tahun 2022 yang lalu kita berusaha untuk memahami martabat kita sebagai manusia dan berusaha juga untuk mencari jalan mewujudkan tanggung jawab kita menjunjung tinggi martabat manusia karena manusia mempunyai martabat yang sama menjadi sasaran kasih Allah yang tidak membeda-bedakan maka semua dan setiap pribadi manusia mempunyai hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera itulah pula cita-cita bangsa kita yang secara mendasar dirumuskan dalam sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oleh karena itu setelah kita pada tahun 2022 menggeluti tema menghormati martabat manusia pada tahun ini kita ingin semakin memahami dan mencari jalan-jalan baru serta kreatif untuk mewujudkan tanggung jawab kita mengusahakan kebaikan bersama Sudari-sudaraku yang terkasih ajaran sosial gereja mengenai kebaikan bersama mencakup berbagai macam pokok atau tema besar misalnya bahwa milik mempunyai aspek sosial bahwa bekerja adalah hak semua orang yang dewasa tentu saja bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab untuk merawat alam ciptaan bahwa dalam pilihan-pilihan besar mesti diperhatikan keadilan antar generasi bahwa menjamin terwujudnya kebaikan bersama adalah tanggung jawab utama pemerintah dan bahwa setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk partisipasi di dalamnya bahkan masalah ketahanan pangan bun menjadi bagian dari ajaran sosial gereja berkaitan dengan kebaikan bersama tema-tema yang menyangkut kebaikan bersama dalam ajaran sosial adalah implikasi moral dari iman kita oleh karena ajaran sosial gereja adalah bagian yang belum cukup kita pahami sepanjang tahun dalam perayaan ekaristi di gereja-gereja seluruh keuskupan agung Jakarta akan disampaikan katekese tiga menit mengenai ajaran-ajaran mengenai tema-tema ajaran sosial gereja khususnya untuk tahun ini tema-tema yang menyangkut kebaikan bersama saya akan mengakhiri renungan ini dengan menceritakan kisah yang ada dibalik satu batu relief yang terdapat di Candi Mendut Jawa Tengah pada salah satu batu relief di Candi Mendut itu tergambar seekor burung yang aneh burung yang mempunyai dua kepala satu di atas yang lain lagi di bawah dibalik relief itu ada kisah kisahnya begini pada suatu zaman ada burung yang mempunyai dua kepala ketika mencari makan kepala yang di atas selalu mendapatkan makanan yang enak yang baik sementara kepala yang di bawah hanya mendapat sisa-sisa saja suatu saat kepala yang di bawah itu minta kepada kepala yang di atas untuk memberikan juga bagian yang enak untuk dirinya tetapi kepala yang di atas menjawab begini kita akan satu tubuh biar saja terus begini kamu akan tetap hidup kepala yang di bawah diam sekian waktu lagi kepala yang di bawah menyampaikan hal yang sama tetapi mendapat jawaban yang sama pula akhirnya kepala yang di bawah itu marah ketika mencari makan kepala yang di bawah dengan sengaja makan racun matilah burung aneh itu pelajaran yang sangat jelas bagi kita semua yang diwariskan oleh nenek moyang kita ketika kita tidak pernah berpikir mengenai kebaikan bersama dan hanya memikirkan kepentingan sendiri akhirnya yang akan terjadi adalah seperti burung aneh itu mati akhirnya bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak suster bruder frater kaum muda dan remaja serta anak-anak sekalian yang dengan peran berbeda-beda telah ikut membangun keuskupan agung Jakarta yang kita cintai ini agar menjadi gereja seperti semboyan kita semakin mengasihi semakin peduli semakin bersaksi amat banyak yang sudah kita lakukan kita yakin melalui berbagai usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama sekecil dan sesederhana apapun kita menampakkan wajah Allah yang mulia yang berbelas kasih dan murah hati semoga niat-niat baik kita diberkati Tuhan dan kita tidak cemu-cemunya untuk mengusahakan kebaikan bersama sesuai dengan peran kita yang berbeda-beda Tuhan memberkati Amin magunglah misteri iman kita berbeda-beda selamat menikmati Ibu Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, teman-teman muda, para imam suster yang terkasih sepanjang 5 tahun ini, 2022-2026 Kuskupan Agung Jakarta punya 5 bidang prioritas yang pertama itu keluarga yang kedua itu orang muda yang ketiga katekesa dan liturgi yang keempat kadrisasi dan yang kelima pelayanan digital kelima bidang prioritas ini akan bergiat menuju satu nilai setiap tahunnya tahun kemarin penghormatan martabat manusia tahun ini adalah bonum komune atau kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama kalau kita nonton televisi atau youtube situasi 2023 katanya tidak terlalu bagus ada resesi ekonomi di mana-mana contoh Argentina negaranya Lionel Messi katanya inflasinya 95% inflasi Myanmar tetangga kita juga keadaan ekonominya sangat parah situasinya tetapi kita bersyukur Indonesia nampaknya tanda-tandanya baik dan masih kuat tetapi kita tidak boleh lengah inflasi Indonesia 5-5,5% sekitar itu maka di tahun 2023 kita ingin sama-sama berjuang dan bekerja keras bersama untuk itu disamping itu 2023 itu juga mungkin suasana politik itu akan semakin memanas siapa yang capres siapa yang cawapres partai mana dukung siapa itu suasana akan memanas tapi gereja ingin mengembalikan arti politik yang paling dasar politik bukan sekedar mengejar kekuasaan tetapi politik adalah memperjuangkan kesejahteraan dan kebaikan bersama maka tepatlah pada tahun 2023 ini kita di Kuskupanagung Jakarta mencanangkan gerakan itu maka sebagai simbol penanda terkait tahun kesejahteraan bersama Bapak Uskup akan memberkati dua simbol yang pertama itu caping atau topi petani itu adalah simbol bekerja saat panas terik kita harus berjuang harus bekerja keras barang siapa tidak bekerja janganlah dia makan itu kata-kata kitab suci lalu yang kedua adalah padi simbolisasi dari buah dan hasilnya itulah yang akan diberkati oleh Bapak Uskup dan akan diterima oleh lima perwakilan setelah itu Bapak Uskup akan memberkati banner yang ada di belakang ini akan diberkati dan dibuka sebagai penanda tahun kesejahteraan bersama tahun kebaikan bersama dibuka maka saya ingin memanggil perwakilan-perwakilan lima perwakilan yang akan saya panggil ke depan mohon langsung maju ke depan untuk perwakilan para imam saya undang Romo Justinus Kesaryanto mewakili para imam tapi dia katanya tidak berani sendiri maunya ditemani Romo Luki deken dari Tangerang Romo Luki silahkan maju lalu perwakilan religius diwakili suster M. Clarentine OSF dari biara Tanjung Priuk mewakili para religius mewakili Dewan Karya Pastoral KAJ saya undang maju Ibu Dwi Ratna Juwita dari Puspa Samadi mewakili DKP KAJ lalu mewakili DPH Kuskupan DPH Paroki Paroki kita undang Bapak FX Karioni dari Paroki Odelia dan mewakili orang muda saya undang OMK Cikarang Antonio Jetro boleh langsung maju Antonio Jetro nah kelima saudara kita inilah yang akan mewakili kita semua untuk bekerja keras bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bersama saya undang Bapak Uskup Ignatius Kardinal bersama Romo Vikjen dan Romo Hani untuk memberkati simbolisasi ini dan sesudah terima caping tolong dipakai ya sebagai simbol langsung dipakai dan bekerja Bapak Uskup berkenan menyerahkan kepada satu persatu langsung dipakai oleh Bapak Uskup nah kapan lagi dipakai silahkan topi oleh Bapak Uskup siapa tahu Bapak Uskup mau ganti mitranya dengan caping ya ya selamat bekerja dan selamat mewujudkan kesejahteraan bersama sekarang Bapak Uskup berkenan memberkati banner dan bersama Romo Hani akan membuka banner itu silahkan kembali ke tempat para Romo dan perwakilan umat dengan ini secara resmi tahun kesejahteraan bersama 2023 kita buka terima kasih Bapak Uskup Marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu semoga Allah yang telah memanggil saudari dan saudara dari kegelapan ke dalam terangnya yang mengakumkan berkenan melimpai saudari dan saudara dengan berkatnya dan meneguhkan hati saudari-saudara dengan iman harapan dan kasih Amin dan karena saudari dan saudara dengan setia mengikuti Kristus yang hari ini menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan semoga dia menjadikan saudari dan saudara semua terang bagi sesama Amin dan semoga setelah peciaran berakhir saudari dan saudara sampai kepadanya Kristus Tuhan terang dari terang yang ditemukan dengan sukacita besar oleh para majus dengan bimbingan bintang Amin dan semoga kita sekalian keluarga-keluarga dan komunitas kita seluruh umat di Kauskupan Agung Jakarta ini selalu dijaga dilindungi dan dilimpai berkat oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin dengan demikian ibadah kita sudah selesai kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan Amin kepada Allah terima kasih